Halo guys selamat datang kembali di channel NHIS Belum lama ini tersiar kabar adanya mobil yang dijual 20 jutaan saja di facebook Dari sini saja sudah terlihat mencurigakan ya Apalagi harganya yang sangat murah Lebih mengejutkan lagi karena katanya mobil ini adalah mobil listrik Kalau mobil 20 jutaan sih kita pasti akan membayangkan mobil bekas tahun 1990-an ya Yang surat-suratnya sudah hampir habis masa lakunya Lalu mungkinkah ada mobil listrik mini yang baru dan canggih namun harganya hanya 20 juta saja guys? Tonton dulu video ini hingga akhir dan temukan jawabannya Inilah dia hati-hati Viral mobil mini 20 jutaan ini faktanya versi dari NHIS Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalas Wuling mini AV Katanya nih guys mobil Wuling ini dibanderol dengan harga 20 juta saja Padahal tidak loh Jadi kabar itu hanya hoax belaka Mobil secanggih ini guys mana mungkin dihargai 20 jutaan saja Wuling Hongguang mini AV jadi barang panas bak kacang goreng Mobil listrik imut-imut itu pun mampu terjual ratusan ribu unit hanya dalam 7 bulan saja sejak diluncurkan di China Wuling Hongguang mini AV merupakan mobil 4 penumpang dengan desain mini dan juga minimalis Apa sih yang menjadi daya tarik tersendiri dari mobil ini sehingga laris manis meski di tengah pandemi Yang pertama guys terkait dengan harga Wuling Hongguang mini AV dicual sangatlah murah Harga dasarnya adalah 4162 USD atau sekitar 62,4 juta rupiah Sementara versi tertingginya dilepas dengan harga 5607 USD atau sekitar 82,1 juta Meski murah guys bukan berarti Wuling Hongguang mini AV murahan Standar keamanan mobil ini pun masih jenis hatchback yang terbilang oke Meliputi rem anti-lock, sistem monitor untuk tekanan ban, serta sensor parkir Untuk kelengkapan fitur lainnya ada juga AC, power window dan juga perangkat stereo Secara desain mobil mungil ini pun tidak norak loh karena terinspirasi dari keikar atau mobil mungil ala Jepang Mini AV pun memiliki dimensi panjang 2.917 mm, lebarnya 1.493 mm dan tingginya 1.621 mm Dengan jarak sumber roda 1.940 mm Dimensi yang ringkas membuatnya ideal untuk perjalanan perkotaan dan parkir di ruang sempit Mobil listrik murni mini AV sangat bersahajal dalam urusan tampilan Tidak ada simbol ataupun lencana penunjuk layaknya kendaraan niremisi Terlihat seperti mobil murah, kap depan lebih tegak, kisi-kisi depan pun terbelah dua bagian dengan kelir yang gelap Bahkan panel trim hitam di sekitar sisi depan memanjang ke atas berikut dengan fog lampnya Rumah lampu depan pun cenderung mengkotak, belum ada info nih apakah surat cahaya pakai LED atau bohlam halogen biasa Lalu buritanya juga selaras ya dengan desain depan, sepasang stop lampu kontak dan pintu bagasi jaga Di bawahnya di sisi pireflektor beserta 4 titik sensor parkir Peleknya guys ukuran 14 inci warna silver tunggal Mobil listrik mungil ini pun hanya bisa menempuh kecepatan hingga 100 km per jamnya Dalam sekali pengecesan, mobil listrik ini pun bisa menempuh 200 km Angka itu lebih dari cukup ya Untuk warga yang tinggal di daerah perkotaan yang biasanya hanya butuh jarak tempuh pendek Meski kecil, Wuling pun menyediakan tempat duduk untuk 4 orang dewasa Namun jika untuk benar-benar menyimpan barang di bagasi, penggunanya pun harus melipat kursi belakangnya Dengan penjualan kendaraan listrik yang perlahan naik, maka semakin banyak juga nih pembuat mobil konvensional Yang terinspirasi membuat hal yang sama pula Ini pun diawali oleh dengan merek Tesla yang meluncurkan mobil listrik mereka sendiri dan sukses di pasaran Nah tertipu nih guys, kita dengan mobil 20 jutaan ini Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Intro Mobil listrik saat ini memang harganya masih mahal Di Indonesia saja mobil listrik harganya sampai miliaran rupiah Begitu juga nih di beberapa negara di dunia Material yang tak murah membuat harga mobil listrik masihlah mahal Namun ternyata guys, ada juga loh mobil listrik yang harganya memang murah Di Rusia, ada mobil listrik termurah namanya adalah Zeta Mobil listrik Zeta yang dijual di negara itu pun dibanderol 7.000 USD Atau setara 98 jutaan Kalau di Indonesia sendiri, mobil murah seperti LCGC saja sudah tembus ya hingga 100 juta lebih Namun di Rusia, mobil listrik ini pun dibanderol di bawah 100 jutaan Zeta adalah mobil listrik yang bisa menampung 4 orang penumpang Dengan tenaga 46 daya kuda Dan jangkauan jaraknya 200 km Sekali pengecesan penuh Mobil listrik ini pun bisa berlari sampai 120 km per jamnya Di Rusia sendiri, pabrikannya mengatakan Bahwa Zeta menyerap 99 komponen lokal Dan salah satunya adalah bagian yang harus diimpor dari China adalah baterai Produsen mobil Rusia itu pun berencana untuk mengatakan 2 per 3 kendaraannya ke luar negeri Jumlahnya pastinya belum diumumkan Zeta guys akan diproduksi di Toyalti, tempat markas Eftovice, pabrikan merek mobil lada di Rusia Mobil ini 90 jutaan ya guys Ya kira-kira seperti inilah harga mobil listrik Ini pun sudah yang paling murah ya Mana mungkin 20 jutaan saja Teotakams Kalau kalian mau tahu mobil listrik sejenis Ada juga nih mobil Kams dari Toyota Toyota Asra Motor kembali membuat kejutan di segmen kendaraan elektrifikasi Setelah meluncurkan beberapa mobil hybrid Mereka pun akan membawa mobil listrik murni Yaitu Toyota Kams pada tahun 2021 mendatang Informasi tersebut datang langsung dari direktur pemasaran Toyota yaitu Anton G. Mizuandi Beliau mengatakan mobil listrik tersebut akan disiapkan untuk acara ekotourism di Nusa 2 Bali Toyota Kams akan jadi salah satu yang kami siapkan untuk program ekotourism di Bali Bersama beberapa model lain Baik full elektrik maupun plug-in hybrid Toyota Kams sendiri diproduksi oleh Toyota Autobody Semua rancang bangunnya pun dilakukan di pusat riset dan pengembangannya di Jepang Dia menggunakan jenis baterai timbal asam konvensional bukan litium ion Penyimpan daya ini pun dipakai untuk mentransfer tenaga dari motor penggerak tunggal Tenaga yang dihasilkan sekitar 6,7 daya kuda dengan torsi puncak 40 NN Output tenaga itu guys disalurkan lewat roda belakang via direct drive Risanya pun mengambil ide dari mobil konsep aero dengan konfigurasi 3 ban Namun untuk Kams tetap menggunakan 4 roda layaknya mobil konvensional Desainnya pun terbilang ikonik loh dengan lampu utama membulat dan sudah berteknologi LED Menariknya tepat di bagian bawah lampu Ada lampu sein dengan mica berwarna kuning Tak ada grill Karena bagian ini digunakan sebagai tempat pengisian baterai Di bagian belakang ada semacam kompartemen atau bagasi yang cukup untuk membawa perlengkapan sehari-hari Di Jepang sendiri Toyota Kams lebih banyak digunakan sebagai kendaraan mobilitas kecil dalam kota Jika nanti dijual resmi di Indonesia Mobil ini rasanya bisa jadi solusi ya untuk masalah kemacetan Ketika baterai terisi penuh Toyota Kams diklaim mampu berjalan hingga 50 km dengan kecepatan puncak 60 km per jamnya Pengisian baterainya pun diklaim hanya butuh 6 hingga 7 jam hingga penuh Harganya 170 jutaan ya tapi bukan 20 juta Cangli Neomeka Nah guys yang terakhir nih Pasti cocok untuk kamu yang mencari mobil listrik 20 jutaan Pasalnya mobil listrik yang satu ini harganya justru 13 juta saja Cangli Neomeka sendiri diproduksi oleh pabrikan otomotif tirai bambu Changzhou Silicar Industry Bermodalkan rasa penasaran dengan mobil ini Editor Jelp Nick Jackson juga telah memesan mobil listrik murah tersebut Dan sudah diantarkan unitnya ke rumah Setelah membelinya jurnalis tersebut menjelaskan jika mobil listrik ini merupakan kendaraan yang cocok Untuk perjalanan santai seperti menjemput anak misalnya Saat itu mobil tersebut pun memiliki tampilan layaknya mobil mainan Mobil listrik ini pun memiliki beberapa pilihan jenis yaitu yang paling dasar Di bandrol 930 USD Dengan harga tersebut konsumen pun mendapatkan mobil listrik dengan kapasitas 2 orang Dan kapasitas baterai rendah itu hanya mampu menjelajah sekitar 40 sampai 100 km Dalam satu pengisian daya Pilihan lainnya ada juga nih untuk 3 penumpang dan tahapan baterai 4 unit Tipo tersebut pun bisa didapatkan dengan bandrol 1500 USD Atau sekitar 21,8 juta rupiah Sebagai informasi guys Mobil listrik ini hanya memiliki kekuatan setara dengan 1,16 tenaga kuda Selain itu Changli pun memiliki kecepatan tertinggi hanya sampai 30 km per jamnya Fitur lainnya adalah mobil listrik dengan dua tempat duduk ini pun dilengkapi dengan AC Suspensi independen, pemanas, radio, dan bahkan sebuah kamera mundur terbalik Keren sekali bukan 13 juta saja? Ternyata kabar mobil 20 jutaan cuma mitos atau hoax belaka ya guys Tapi tenang, masih ada locang di Demeka buatan Cina yang harganya 13 jutaan Tertarikkah membelinya? Share pendapatan hari kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!